Intro Memilah-milih mana diantara kedua ini yang bener gitu kan? Gak mungkin dua-duanya bener. Pasti salah satu, pasti ada yang bener. Engga, gak mungkin. Gak ada yang menggaring bener gak ada yang salah. Wah, kalau gak ada yang bener-bener gak ada yang salah gimana lu nyatunya? Bingung gue sama lu. Bener buat lu, bukan bener buat orang. Bener buat gua, bukan betul bener buat lu. Jadi gak ada yang bisa lu bener. Ya benernya itu kan secara general. Gak bisa. Gak bisa. Itu keinginan iman lu yang membuat diri lu bener. Dan itu pun harapan lu deh. Harapan lu. Harapan gua enggak seperti itu. Makanya kita diskusi, ngerti gak? Nah itu gunanya diskusi. Kita bahas kedua agama masing-masing. Betul tidak? Kalau misalkan gua tidak bisa masuk ke ranah agama lu, gimana kami diskusi? Ya iya, kalau lu mau jemput kebenaran. Ya iya sih juga jemput. Aku lihat jalan dan kebenaran dan hidup. Setuju, setuju. 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 Tidak akan sampai ke tempat Bapak, tanpa melalui aku. Artinya apa? Ya itu cuma di jalan. Emang ilah lu Bapak? Yesus jangan. Coba ilah lu Bapak? Final destination itu adalah Bapak. Enggak. 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 Sejak papan ilah lu Bapak? Sejak papan ilah lu Bapak? Kok ilah lu Bapak? Jangan. Jangan putih kitab orang untuk membelak kitabmu. Gua kan enggak mati-matik kitabmu. Justru di sini gua membetulkan deh. Tidak akan sampai ke tempat Bapak. Tidak akan sampai ke tempat Bapak tanpa melalui aku. Intinya Yesus itu petunjuk jalan. Petunjuk jalan. Final destination itu adalah Allah. Itu adalah Tuhan. Itu adalah finalnya. Yesus cuma petunjuk. Itu. Jadi jangan sampai lu menuhankan Yesus. Itu salah kalau menuhankan Yesus. Ya udah. 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 Lu di sini juga ada kelihatan. Lu mau minjem orang. Kitab orang. Untuk membenarkan iman lu. Tapi setelah gua tanya balik. Gua uji balik. Untuk menyadarkan. Untuk menyadarkan lu. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kapan ilah lu Bapak disebut. Ayo. Enggak ada. Gua nggak bilang seperti itu. Jangan. Jadi jangan. Kapan gua mengklaim. Gua nggak pernah mengklaim. Gua nggak pernah mengklaim. Baru saat. Enggak. Tidak akan sampai ke tempat Bapak. Tidak akan sampai ke tempat Bapak. Tanpa melalui aku. Betul nggak kata-kata Yesus kayak gitu. Siapa Bapak? Siapa Bapak? Allah. Allah. Nah itu kapan sih? Sejak kapan? Sejak kapan? Coba. Di mana sebut? Di mana? Di mana? Di mana? Itu bener nggak? Tidak akan sampai ke tempat Bapak. Tanpa melalui aku. Bener apa nggak itu? Ya bener. Nah udah. Berarti Yesus adalah utusan. Tuju jalan. Enggak. Sekarang ilah. Lu Bapak nggak? Gua nggak masuk ke ranah Al-Quran. Jangan gua itu. Nyadarin lu. Jangan sampai menuhankan Yesus. Karena lu nggak bisa dekat. Lu pun pengecut sama. Lu pun sama-sama pengecut di sini. Nggak mau mengakui kalau Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah Nabi. Lu nggak jujur di sini. Yohanes 17 ayat 3. Itu sanggup memporak-porandakan ketuhanan Yesus itu. Cuma satu ayat itu aja. Mau dibantah bagaimana? Ditafsir bagaimana? Kristen tidak punya ilmu tafsir. Kalau ilmu ngeles banyak. Kristen. Karena mereka lu sudah termakan sama yang namanya dogma. Tidak percaya sama yang namanya perkataan Yesus langsung. Termakan dogma. Testimoni. Ajaran dari pendeta dan pastur. Makanya jarang-jarang gua ngutip kitab kurang. Kalau nggak ada yang bingung gua. Nggak pernah. Nggak akan mungkin. Males gua ngapain urusan. Jangan. Nggak ada urusan lu kan. Iya, jangan. Makanya. Lu pun sama. Nggak ada urusan. Tetapi sebagai saudara. Sebagai teman gua. Sayangan ngomong saudara-saudara. Nggak usah ngomong beritahu. Itu kitab gua bukan kitab gua. Wajar kalau gua ngasih tau deh. Kalau misalkan saudara kita salah. Wajar nggak kita ngasih tau? Itu salah buat gua belak-balik. Emang ngomong orang musim gitu. Ya gua juga sama. Bulak-balik sama. Wajar apaan? Lu itu kitab gua kok. Bukan kitab lu. Nah kalau misalkan nanti. Pada saat nanti gua di akhirat ditanya sama. Sama Allah. Maha Dewa. Kenapa lu nggak nyelamatin Aderion? Saya udah ngasih tau. Tidak urusan itu. Urusan lu. Urusan lu. Urusan lu itu. Gua nggak peduli. Nggak peduli gua. Gua nggak ngurus tentang akhirat lu tuh. Gua peduli sama saudara. Kak deutsche. Orang seluruh lu. Jadi kalo diskusi litmus agama itu. Kita tuh mesti ngeliat. Kita orang itu dengan sudut pandeng kitabnya. Bukan dengan sudut pandeng kepalamu. dari kitab sudah jelas kok itu bukti udah nyata kok jelas buat lo orang gue tanya iya aku siap bantet jangan pakai cara-cara seperti ini deh kamu kok bantet kitab mau sendiri ini paling gak mungkin lah ini cara orang kampung seperti ini bukan cara orang kampung lo lebih kampung daripada orang kampung lo terpelajar tapi lo kampungan disini gak mau jujur gak mau mengakui iya lah itu kan terserah lo mau mengakui atau enggak yang jelas udah menyampaikan betul tidak dosa gue kalau gue tidak menyampaikan enggak kedenger suaranya Iya aku udah bilang ini gue di tol oh di tol kira-kira itu di tol itu mati-matinya sinyalnya itu mati-matinya kabur adik-adik tadi kabur itu kabur dia udah kabur ketakutan diriain detail deh kabur dia ketakutan dia kaburnya kaburnya diri gue agir iyan adik-adik nggak pernah dikenal takut kabur kamu nggak pernah nggak pernah ada track record kabur nah ini tadi kabur barusan tadi kabur signal-signal signal-signal apa-apa nggak bilang kabur aja biar dia emosi ya sekali-kali bikin emosi ya adik-adik udah wah adik yang lembarkan handuk putih nih bendera putih udah nyerah terserah mau dibilang nyerah ke itu kan harapanmu Iya harapan menyerah enggak 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 diskusi antara Kristen dan muslim itu tidak akan pernah ada yang mengakui lebih kalah atau menurut tidak akhir jamaah sampai kiamat pun sampai akhir jaman tidak akan pernah lubatannya gua nggak tahu lagi gitu yang pernah ternyata lu Oh iya kalau gua nggak pernah gua menang gua menang lu salah benar kapan-kapan ada Yahudi masuk nih kapan apa kapan ada ketemu Yahudi Hai apa sih ngomong-ngomong sih enggak ngerti enggak enggak tentu karol enggak tentu jadwal enggak tentu Oh ada kedatang kadang-kadang Oh teman-teman dari Yahudi enggak tentu kalau masuk ke sini Oh Billy Billy matahari balen Bili Valen Hai apa lagi udah bisa Oh iya bukan misalkan Yahudi misalkan Bili Valen Yaud dia Samaritan saya mau nyahudi lu juga boleh juga mungkin ya lu juga bukan Bani Israel jadi Sunjaya masyarakat pengen nanya ke NTD gimana caranya Samaritan bukan Yahudi atau bukannya Israel lu bacanya sejarahnya dah nanti lu baca gini Samaria Yahudi lu cari tahu sendiri ya lu baca sendiri situ itu di waktu itu di di satu kerajaan tertentu grupa nama kerajaannya apa orang-orang Samaria itu dinikahkan dengan orang-orang non-israel nah orang-orang Yahudi itu menang Hai itu kan harapanmu Hai Dede panmudi itu hilang lagi usalah salah sejarah lorion tuh benar tetap terlupa kita dengerin dulu penjelasan dia liat-liat liat-liatnya sinyal biasanya liat-liat diulang-liat diulang diulang-liatnya itu secara nya itu setelah masa kerajaan Salomo itu kan terjadi perang saudara ada yang namanya Israel selatan dan utara nah utara itu dia kalah perang sama Asurya orang Babylonia orang Irak dong betul nah dari situlah dia terjadi kawin campur tetapi tetap bersyariat berbeda pada Tora dikawinkan jadi problemnya itu karena kawin campur saja Cuma kawin campur Iya cuman yang Yahudi sendiri nggak mau aku itu sama itu mesti aku ini semua jujur Mas seapabila nggak diakui secara secara-secara keturunan memang dia campuran tapi kalau secara secara religion ya tetap lah dia Tora Hai iya jadi nggak ada masalah yang mempelajari Tora orang Yahudi bukan kenapa kenapa bukan tanah Hai coba gimana gimana Kenapa tanah dari aku tuh Tora itu tanah ke Tora bagian dari tanah Tora itu bagian dari tanah betul Capa kenapa enggak tanah semua Hai siapa bilang nggak diakui mereka ngapain ngomongin yang lainnya nariya ya Bupi panggil orang samaria Oh ya Allah kamu kemarin enggak mau ngomong itu udah sini masalah jadinya cucuran Bro jangan jadi akrab kalian cuma gara-gara di depan muslim ngomong aja ngomong ya udah nanti sama Yissa mau jari beli Yissa gomong pagi dulu dulu Maghrib Maghrib dulu ya gua mau sujud sama kayak Yesus gua mau sujud sama kayak Yesus sama sudah lagi juga sama Yesus juga sujud mau Yusuf mau Yusuf juga aku ini gini Rion kalau ada pernyataan dari Bilih itu Samaria itu termasuk Yahudi